Ini hari yang buah Meru-chan Good night, mom Sayang, ini Apaan lagi dong? Ngomari? Mama? Kasih Meru-chan Beli buku lagi Buku iya Soalnya dari kecil Bacain buku itu Biar anaknya lebih komunikasinya tinggi Komunikasi sama siapa sama buku? Enggak, ibu sama bayi Jadi di Jepang biasanya ibu-ibu bacain buku Ini buka buku buat tidur? Iya Waktu malam kita bacain Bacain cerita Kalau di Indonesia bilangnya cerita buat nidurin anak Nidurin? Nidurin? Biar tidur anak Nidurin anak Ini buku itu? Iya Ini bahasa Jepang? Bukan bahasa Inggris Oh bahasa Inggris Dia gak ngerti bahasa Inggris sayang? Sebenarnya aku mau dia bisa baluti linggar Pertama apa? Jepang Jepang Indonesia nomor berapa? Nomor... Nomor berapa yuk? Nomor satu Bapaknya orang Indonesia kok Ibunya kok Orang Jepang Iya deh Tapi hari ini bahasa Inggris Suruh dia baca sendiri kita? Enggak, aku bacain Kamu bacain Tapi kata Meru Jang Dia maunya iPhone 14 Pro Max Wah siapa bilang Tidak bangun Kamu sih Dia denger iPhone 14 Pro Max langsung bangun kan? Dia mau gitu? Iya, dia maunya itu Kayaknya buku-buku Udah gak zaman sayang buku Enggak, biasanya anak Jepang Dari kucing Ibu-ibunya bacain Ini selalu ada Ini, Eh Hong Eh, Eh Rui Hong Bukan Buku gambarnya Kalau Eh Rui Hong buat bapaknya Eh Rui Hong buat bapaknya Eh Rui Hong buat bapaknya Eh Rui Hong buat anaknya Terus kalau Eh Rui Hong dibacain ibunya juga Ibunya bacain ke bapaknya gitu Enggak Tidak 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 Jadi gimana Dia mintanya iPad Enggak Sekarang juga ada digital kan Bukunya juga ada di dalam iPad Ada misalnya Amazon Book atau apa gitu kan Ya, Kindle gitu ya Ya, Kindle Kayak gitu Orang Jepang masih tetap beli buku beginian? Iya, tetap Bukannya bahasa Jepang ya Biasanya bahasa Jepang Enggak maksudnya buku gambar gitu Buku cerita gitu Iya Jadi ibunya enggak baca dari ini Enggak baca dari HP Enggak Kan bisa itu Enggak bagus buat anaknya Ntar dicontoh ya Iya Ntar enggak ngomong sama bapak ibu Cuma yang main sendiri aja Minta HP terus gitu Iya Itu enggak bagus Di Indonesia banyak sih bocah-boca yang sekarang main HP Nonton TikTok gitu Benar enggak? Nonton YouTube Waduh Tapi waktu aku pulang ke Indonesia sih Rata-rata aku lihat Anak-anak itu lebih banyak pegang HP Umurnya berapa? 5 tahun, 4 tahun tuh Banyak? Pegang HP banyak Oh Dia kalau misalnya enggak mau makan Terus Dijanjiin nanti dikasih HP Baru dia makan gitu Aish Enggak bagus sih Orang Indonesia banyak kok Yang tahu juga itu enggak bagus Cuma apa ya Bapak ibunya juga kan sibuk kadang ya Ya gitu kan zaman udah beda Kalau dulu kan memang buku gambar mungkin Tapi sekarang kan HP juga udah murah Internet juga kenceng Ada Netflix Ada TikTok Ada YouTube Ada Instagram Macam-macam Jadi anak-anak itu jadi gampang gitu Aksesnya kan Tapi itu Bukan cuma ibu-ibu Dan bapak Komunikasinya enggak bagus gitu kan Anaknya juga Ya teman-teman juga kan Mungkin waktu mereka udah masuk sekolah Mereka enggak tahu gimana komunikasi sama Temannya gitu Soalnya mereka suka main HP kan Jadi enggak usah komunikasi Tapi kalau yang aku tahu ya Di sekolah itu Tetap mereka bergaul sama teman-temannya gitu Main sama teman-temannya Karena kan di sekolah enggak boleh bawa HP Ah enggak boleh ya? Enggak boleh Oh di Japan oke lah Di Japan boleh Oke lah Kalau SMP enggak ya? Enggak boleh SMA sudah SMA enggak boleh SMA juga SMA boleh SD SMP enggak boleh TK SD SMP enggak boleh Setahu aku ya TK enggak pakai kan Tapi TK juga pakai ya Kalau di Indonesia Anak TK kan umur 4 tahun 5 tahun Udah pakai ya Iya ku Waktu di Indonesia juga banyak kok ngeliat begitu Anak-anak main HP Nonton TikTok Nonton Youtube Gitu loh Jadi sehari-hari itu Kalau satu minggu Nonton TV mungkin iya Kalau nonton TV juga Sekarang kan banyak smart TV ya Mereka juga nyalain ini Youtube gitu Tapi kalau nontonnya kayak upin-ipin Itu ya kayak dulu kita Sabtu minggu kan Nonton Doraemon Nonton Pimen Pimen Pimang 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 Kan ada yang begitu kan Yang dulu Pimang itu Yang sayur-sayur kan Bukan Yang Yang hijau Bukan Ada loh lagunya Yang Mungkin kamu belum lahir Tanya orang Jepang Ya Jadi itu Kebanyakan anak-anak sekarang Yang nonton Youtube sih Setau aku ya Tapi aku nggak tahu Kalau anak-anak orang lain yang aku nggak lihat Aku nggak tahu Setau aku yang aku lihat Udah banget kan Aku bilang Youtube tuh Karena dia tahu Bapak ibunya ini Youtuber Tapi dia suka kamera kok Dia suka kamera kan? Iya Pasti dia bakalan suka nge-vlog Kalau gede Percaya deh Tapi itu lebih bagus Daripada dia nonton Youtube Bener Dia bikin Youtube Itu ide ekspresi gitu ya Inovasi gitu Gak masalah sih Kalau mau nge-vlog Nge-Youtube gitu Gak masalah kan sebenarnya Itu mengembangkan kreasi anak-anak juga kan Cuma yang penting Apa namanya Temanya yang benar gitu Jangan nipu orang Maksudnya begitu nanti Contohnya gini Anak-anak asal makan makanan Yang ada di supermarket Sebelum dibayar gitu Gimana reaksi orang-orang ya gitu Itu kan nggak boleh kan? Iya nggak boleh Itu nggak boleh Yang harus Apa ya Memberikan nilai positif Kalau bener aku Eh balik lagi Berarti buku gimana? Iya jadi gimana? Kamu bacain lah? Iya aku baca Kamu gimana? Aku nanti bacain Lewat Kindow Nggak Tapi bener sih Kayak gini kan Aku sayang sama Meru Chang Kalau nanti dia udah gede Dia minta iPhone misalnya gitu Harus umur berapa baru aku kasih ya? Eh Jangan sampai manca kan gitu SMP oke lah SMP boleh SMP boleh Kalau dari benar-benar kecil Matanya nggak bagus kan? Bener Bener Menjadi apa ya Nggak bisa lihat yang jauh-jauh gitu Iya gimana maksudnya Iya 1 kg 2 kg Itu mah burung Burung kelang gitu Iya itu ya Bener sih Jadi buat mata juga Kesehatan juga nggak bagus Ada sensor? Iya Jadi nggak bagus kan kalau dekatin anak HP-nya Iya nggak boleh Katanya lebih Sinyal? Sinyal atau Radiasi 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 elektronik Iya Nanti dia ngeliat temen-temannya Kayaknya sih kalau orang Jepang jarang ya Kasih HP ke anaknya ya? Kalau Indonesia banyak kalau kataku Tapi bukan kasih Kasih Gimana? Cuman kasih lihat aja mungkin Kasih lihat pegangin gitu Ibunya pegang Ibunya pegang Iya Soalnya kalau anak-anaknya pegang terus Mungkin apa ya Aksif yang julek Ya bisa lagi sih Yang berantem Perang-perangan gitu Bener sih Bener sih Ntar malah dicontoh gitu ya Iya Mendingan buku gambar begini kan Yang lebih aman Ya aman deh Gak ada bener Ceritanya tentang apa ini? Ini tentang Selamat malam Iya iya Selamat malam Tidur ya Tapi Mirujang udah bangun ini Eh gimana dong? Berarti bacanya Besok malam aja? Hah? Bacanya besok malam Itu malam? Bukan Dia udah bangun ini? Iya jadi Kita kan bacain dulu Bacain Ntar dia tidur gak? Iya dia Yakin? Iya Kalau dia mengerti Kalau dia mengerti Kalau dia mengerti gimana? Ah iya bosen ya Bosan jadi tidur Eh gimana? Tidurnya karena bosan? Iya Bukan karena denger cerita? Iya Bingung dia Tapi dia suka deh Lihat gambarnya Pasti Soalnya anak-anak Iya kan? Dia tuh Iya sih Iya Ini kok mama kepikiran beli ini sih? Soalnya dari Dulu Dulu Kayak gitu Dulu aku Bacain banyak boku-boku Oh Kamu dibacain? Jadi aku suka Ya baca boku Oh Itu Ya dari itu ya Makanya Orang Jepang tuh banyak yang suka baca buku Iya Misalnya anime, manga semua juga termasuk ya Iya Nobel juga Iya semuanya Bener bener Ya itu ya Ya baru tau ya Dari kecil ya Dari kecil ya Dari kecil Ya gak nyangka Kalau di Indonesia dari kecil banyak dikasih HP Jadi youtuber jadi tiktoker Jadi instagramable apa gitu lah ya Semua SMS ya SMS Medsos SMS 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 HP Nokia SMS Jangan sekarang masih SMS Iya Ya mungkin ada hubungannya ya Ada kelebihan ada kekurangannya sih ya Ini ya mungkin ganggu ya Kalau di rumah banyak buku-buku Mungkin lepo-lepo apa Bener bener Burus-burus kan Iya Tapi ini juga sebenarnya gambar-gambar ini Bisa menumbuhkan apa ya Imajinasi Imajinasi Anak-anak sih Iya Tapi kalau langsung dari HP juga sebenarnya ada kelebihannya Kalau dia belajar yang bener ya Ya Dari kecil Ternyata udah belajar tentang komputer Udah belajar saham Udah belajar properti gitu Ternyata pas dia udah SD kelas 4 gitu Udah jadi broker gitu kan Broker Dari umur 1 tahun dia udah belajar saham Naik turunnya saham Bank apa gitu Aish Pikirnya jauh-jauh Tapi percaya nggak Kalau menurut aku sih kebanyakan negatifnya sih Kalau HP itu Iya Buat anak-anak ya Dibandingkan Banyak belajarnya Lebih banyak main-mainnya sih Kalau aku bilang Nonton TikTok gitu kan Karena kan yang viral-viral itu biasanya ini ya Konten-konten yang Yang sebenarnya nggak terlalu bagus buat anak-anak ya Iya Paling apa Ada artis Beli mobil misalnya Atau Ada Apalah gitu Ada masalah apa Artis cerai atau apa gitu Ada orang berantem atau apa gitu ya Mungkin ya mungkin ya Aku nggak tahu ya Itu cuma aku kira-kira aja Cuman ya Lebih banyak nilai negatifnya kali ya Buat anak-anak yang sebenarnya belum perlu kan Ya menurut aku Selain HP Masih ada banyak mainan kan Banyak nih contohnya Iya ini bisa Cuman kreatif gitu Enggak Di Indonesia juga dibeliin mainan sayang Oh gitu Banyak mainannya Tapi mereka bosan Mereka bosan Soalnya HP itu lebih exciting kan Bener Jadi ini pasti menjadi bosan Mereka Ya Mereka Awalnya mungkin sekali kan Bener Tapi ya Pas lihat HP Ya udah Ini lebih AC gitu Sampai kamu makan Karena HP Nggak mau ke sekolah Karena HP Jadi nanti dijanjiin Nanti dikasih HP ya Sama bundanya Baru dia mau makan Baru dia mau mandi Gitu Ketagihan Bener ketagihan Iya Itu yang Jangan sampai nih Medo Chang Iya jangan kan dek Kamu Kamu Apa aku? Kamu suruh pake HP kan Jangan dek Yalah aku kerja semua pake HP Iya jadi di durbang Kamu suruh aku pake ini Surat kabar Pake kertas Terus disemper pake burung Hahaha Jangan durbang Masa suruh aku pake surat ya sayangnya Tapi kalau di depan Medo Chang Pasti dia keren Pas kita bikin konten Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Jadi nanti dia juga belajar Ngomong gitu Belajar bikin konten Ayo bacain Baru pada HP Iya kan? Ayo bacain Biar tidur Oke oke Medo Chang Biar kita bisa Pas dia tidur Biar kita bisa Apa? Biar dia tidur Kalau dia tidur kan Kita bisa Apa? Ayo bacain Ya together together Ini paduan suara Ini paduan suara Good night moon Hai Selesai 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 Hah? Baru tidur? Hahaha 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 Hala seder ya Hala seder ya Hidun 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 ya Mami sama Daddy mau Ini cuci toilet Mami mau bersihin kamar mandi Hahaha Cuci semua Jadi kamu harus tidur Bilangin mama makasih gitu Oke Perhatiannya Jadi kamu Mungkin ini mama beliin ini Karena dia nostalgia kali ya Iya iya Waktu dulu sering baca-bacain ke Kamu gitu Kalo aku gimana tau gak? Gimana? Aku kayaknya ada buku gambar Aku gak ingat 100% ya Tapi yang seingat aku Kayaknya sih Enggak Waktu tidur ya tidur aja aku Jadi gimana tidur? Tidur aja udah ngantuk tidur gitu Kenapa ngantuk ya? Ya karena udah malem ngantuk capek Oh Capek? Iya capek tidur Aku kan ini Waktu umur 4 tahun aja udah ini Kerja partai Oh enggak enggak Tapi Lebih waktu kecil gimana Pasti Mungkin mama kamu iya Bacain Tapi Percaya gak? Aku gak pernah beli buku di Indonesia Eh? Kenapa? Aku gak tertarik sama buku Tertarik apa? Cewek Ya enggak gitu Kalau cewek udah pasti Iya jadi tertarik apa? HP Gak tertarik kamu? Enggak Satu Satu tahun Orang Jepang tuh bisa baca berapa buku? Kamu aja kamu Berapa buku? Seburang Satu tahun Satu? Gak tau ya Seburang lima ya Lima Oh yaudah empat lah Oke Empat ya Atau tiga Tiga kali satu tahun 12 Berarti 36 buku kan? Termasuk novel dan macam-macam Kalau di Indonesia Aku Ya Sampai umur 20 tahun keatas juga Aku gak pernah beli buku Kecuali buku sekolah yang harus beli ya Oh gitu Buku sekolah yang kalau gak boleh beli Gak bisa masuk kelas gitu Iya Aku dulu ada kayak gitu Yang kayak hobi gitu ya? Gak ada Gak pernah beli Oh gitu Gak pernah beli Gak pernah beli Aku gak tau orang Indonesia yang lain Tapi temen-temen yang aku kenal Gak ada yang suka baca buku Selain cowok ya? Enggak, cewek juga Cewek juga Ada dua orang sih waktu SMA Yang suka baca buku Baca mangga Ya Itu ada dua orang Selain itu semua Kenapa ya? Ya itu mungkin yang tadi kamu bilang Karena dulu Kita gak dikasih buku terus menerus gitu ya Maksudnya gak biasa Gak biasa untuk baca Aku gak biasa Aku baca buku ngantuk aku Baru satu lembar gitu udah tidur Masa? Gak suka Gak suka Ya beda Makanya Budaya orang Jepang yang suka baca buku Ketika naik kereta juga kan anak-anak banyak yang baca buku tuh Iya Kalau buku pelajaran beda ya Itu kan wajib Sekolah Itu bapak-bapak juga pulang kerja biasanya baca buku kan? Iya Ada yang begitu Pas kita lihat juga ada yang kadang-kadang baca buku saham Ada baca buku properti Yang aku lihat ya Ya Iya deh Tapi itu bener Bener kan? Iya Tapi aku dulu gak pernah tuh Apalagi sekarang mungkin orang-orang Dia pakai HP Iya pakai HP Pakai HP sama pakai buku langsung Ya masing-masing ada kelebihan kekurangan Kembalikin ke orang-orangnya sih ya Kita gak bisa ngomong kalau itu Capa ya Rucang? Rucang gimana? Kita pergi yuk Beli HP yuk Ayo HP? Ayo Mami rastudu